Belum ada kepastian keberangkatan haji 2021, padahal pelaksanaan haji tinggal beberapa bulan lagi. Dan tidak adanya kepastian keberangkatan itu diungkapkan kasih penyelenggaraan haji dan umroh kemenak kota Lubuklinggo. Sampai saat ini belum ada informasi resmi soal kepastian haji tahun 2021. Meski begitu, dari kantor wilayah kemenak provinsi, menginstruksi ke kemenak kabupaten, kota, seluruh rangkaian, persiapan haji tetap dilakukan. Misalnya, soal paspor, vaksin COVID, dan sebagainya. Intinya, kita tetap harus positif thinking bahwa haji tahun ini bakal terlaksana. Selain itu, berbagai kemungkinan bisa terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2021. Tergantung seperti apa keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Bisa tidak berangkat, bisa berangkat dengan pembatasan. Karena dunia masih kondisi pandemi, maka kecil kemungkinan haji tahun ini akan berangkat secara normal seperti biasa. Sementara itu, khusus di kota Lubuklinggo, jumlah jemaah calon haji yang melakukan pelunasan di tahun 2020 lalu, sebanyak 211 calon jemaah. Mereka di tahun lalu ditunda keberangkatan karena ditiadakan haji karena pandemi. Para jemaah calon haji ini juga diharapkan melakukan persiapan-persiapan sesuai tahapan. Sekarang juga belum ada, sementara ini, contoh dari pihak provinsi juga kita menjalankan rotak-rotak standar. Artinya apa menyikapi, kita istilah positive thinking itu berangkat. Kira-kira sama itu kan? Kenapa kita berpikiran positive thinking berangkat? Ya karena proses ini tetap mesti kita jalankan. Contoh nyata seperti misalnya halnya paspor, itu sudah kan? Proses pandemi, proses scanning, segala macam itu sudah jalan. Kemarin proses sunki vaksin, kata-kata kan, vaksin covid. Untuk tahap lansia sudah. Berapa pak jemaah? Kalau untuk jemaah tahun kemarin, kalau memang normal, itu kemarin yang lulus itu 211. Rajab, Silampari TV, melaporkan.